10 Fakta Unik Yang Jarang Diketahui Sepertar Bayi Baru Lahir Taukah Anda, kalau bayi yang baru lahir bisa ingat lagu ini adalah Sampai Selam Kandungan, plus segudang fakta menaik lain tentang bayi baru Selamat datang di channel ini, agar tidak ketinggalan info, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya ya 10 Fakta Unik Yang Jarang Diketahui Ketika baru lahir, bayi menangis tanpa mengeluarkan air mata Bayi baru lahir tidak memproduksi air mata hingga berusia beberapa menit Hal ini terjadi lantaran kelenjar air matanya belum benar-benar berkembang dengan sempurna Setelah berumur sekitar 2-3 bulan, barulah bayi menangis dengan disertai rungan air mata Sebab diwisah itu, produksi air mata bayi akan semakin menangis Nomor 9 Bayi baru lahir memiliki 300 tulang Tidak seperti orang dewasa, jumlah tulang bayi saat baru lahir sebanyak 300 Tetapi, seiring bertambahnya usia, jumlah tulang berkurang menjadi 206 melantaran beberapa tulang telah menyatu Misalnya, pengkorak bayi memiliki beberapa tulang lunak yang saling tumpang tinggi Selama melahirkan untuk memudahkan bayi keluar dari vagina ibu Nomor 8 Bayi baru lahir memiliki tanda lahir Umumnya, setiap bayi baru lahir memiliki minimal 1 tanda lahir Ini bukanlah kelainan, tetapi memang normal Sekitar 80% bayi dilahirkan dengan memiliki tanda lahir Tanda lahir terjadi saat pembulu darah kecil di bawah kulit melebar saat persalinan Tanda lahir muncul dalam berbagai bentuk, warna, dan ukuran Biasanya, tanda lahirnya akan menghilang dengan sendirinya saat anak berusia 3 tahun Namun, ada beberapa tanda lahir yang akan menetap bahkan akan melebar Nomor 7 Bayi baru lahir tidak memiliki tempurung lutut Bayi lahir tanpa memiliki tempurung lutut Bayi hanya memiliki tulang rawan atau kartilago Pada lututnya sebelum akhirnya tulang tempurung lutut benar-benar muncul di usia 6 bulan Nomor 6 Bayi baru lahir sudah dapat mendengar, mencium, dan melihat dengan baik Saat baru lahir, kemampuan mendengar bayi belum sempurna Dikarenakan telinga tengahnya masih berisi cairan yang akan sedikit mengganggu pendengaran Namun bayi bisa mengenali suara ibunya Suara yang selalu didengarnya paling jelas saat bayi masih berada dalam kandungan Oleh karena itu, bayi merespon lebih baik suara ibunya dibandingkan dengan suara orang lain Bayi baru lahir yang tertidur pun dapat mengenali suara ibunya hanya dengan satu kata Dan dapat mengaktifkan otak yang berhubungan dengan kemampuan bahasanya Bahkan, penciumannya pun akan meningkat pada tahap ini Tetapi, penglihatannya tidak terlalu baik Bayi yang baru lahir akan mengalami rabun jauh Bayi baru dapat melihat benda atau apapun dalam jarak 8-12 inci darinya Hal ini disebabkan karena otak bayi tidak bisa memproses informasi sekitar 8-15 inci Otak bayi mengandung sekitar 100 miliar neuron Itulah sebabnya mereka memperhatikan semua yang ada di sekelilingnya Bayi baru lahir memiliki fesis pertama yang berwarna hitam ke hijauan Fesis pertama bayi terdiri dari zat lain cat gelap yang disebut juga meconium Fesis pertama bayi diproduksi bayi baru lahir di dua hari pertama hidupnya Jangan khawatir, jika warnanya hijau tua ke hitam Lama-kelamaan warna hijau tua meconium akan berubah menjadi hijau kecoklatan Lalu berubah menjadi kuning dengan tekstur yang akan lebih padat Nomor 4 Bayi baru lahir mengenali lagu yang didengar saat masih dalam kandungan Bayi dapat mengenali lagu yang didengar saat di dalam rahim sampai 4 bulan setelah kelahiran Oleh karena itu saat bayi sedang rewel bisa dicoba memberikan lagu-lagu yang biasa didengar saat hamil Karena bisa saja membuat bayi jadi lebih tenang Nomor 3 Bayi baru lahir memasukkan apapun ke dalam mulut Bayi baru lahir terkadang memasukkan jari ke mulutnya Beberapa bulan kemudian ketika sudah bisa memegang benda Bayi pun cenderung memasukkan segala benda ke mulutnya Penelitian di Perancis menunjukkan Bayi yang baru lahir memang memiliki naluri untuk meletakkan segala sesuatu di mulut mereka Karena memasukkan sesuatu ke mulut diartikan sebagai kemampuan untuk bisa makan Nomor 2 Bayi baru lahir akan kehilangan rambut Saat lahir seluruh kulit tubuh bayi ditumbuhi rambut-rambut halus yang biasa disebut lanugo Rambut-rambut akan rontok secara perlahan sehingga seringkali tidak disadari Lanugo akan benar-benar menghilang tidak lama kemudian Nomor 1 Bayi laki-laki baru lahir memiliki payudara dan mengalami ereksi Bayi laki-laki lahir dengan payudara yang sedikit membengkak Ini dikarenakan bayi menerima asupan hormon perempuan dari placenta sebelum kelahiran Hal ini juga terjadi pada bayi perempuan baru lahir Ereksi juga bisa dialami bayi laki-laki Yang umumnya terjadi sebelum mereka buang air kecil Sementara itu, pestis bayi baru lahir seringkali sulit dirasarkan Hal ini dikarenakan otot yang melekat pada pestis menariknya ke dalam pangkal paha dengan cepat Saat area genitalnya disentuh atau karena udara dingin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!